Setelah survei elektabilitas dari sejumlah lembaga muncul, tiga pasangan Capres-Cowapres kini bersiap adu strategi menghadapi kemungkinan Pilpres dua putaran. Apa saja strategi ketiga Capres-Cowapres ini, kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Empat narasumber sudah bergabung via dalam jaringan, ada Adi Praidno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, kemudian ada Muhammad Iqbal, Jurubicara Timnas Amin, lalu hadir saat ini Habibur Rahman, Jurubicara TKN Probo Gibran, dan Andrei Rahadian, Jurubicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami seluruhnya. Dari survei internal PDIP terakhir yang disampaikan oleh Mas Andi Bijayanto waktu itu, pasangan nomor dua mendapatkan 41,1 persen, disusul dengan pasangan nomor tiga, 37 persen, dan pasangan nomor satu, 21,7 persen. Bagi TPN, Mas Andrei, angka ini mengejutkan atau tidak? Kalau dari kami kita sudah prediksi bahwa dari survei yang ada dan juga survei internal, memperlihatkan memang seperti yang disampaikan tadi, tapi juga kita lihat bahwa tren kenaikan dari suara ganjar Mahfud ini juga makin menguat setelah satu minggu belakangan. Jadi saya rasa bahwa pemilu akan berlangsung dua putaran sudah hampir kelihatan lebih jelas, dan kita lihat bahwa dengan kondisi yang ada sekarang, seharusnya posisi Prof. Mahfud dan Pak Ganjar ini juga akan ikut dalam kontestasi di putaran kedua. Jadi memang itu kondisi yang ada sekarang, kita lihat dari beberapa survei dan juga survei internal, kita yakin bahwa hampir pastilah ini tidak sulit untuk bisa satu putaran. Oke, itu dari nomor tiga begitu. Kalau dari Pak TKN nih Bang Habib, ini di posisi nomor satu terlebih untuk survei internalnya, PDI Perjuangan begitu, ini masih tetap optimistis bahwa akan satu putaran, atau kemungkinan dua putaran juga sudah dibaca sampai dengan sekarang Bang? Ya tentu kita memasang target yang tinggi ya. Kalau kita mengikuti apa hasil dari berbagai lembaga survei, kan kita konsisten naik. Bukan hanya unggul, tapi trennya naik ya. Sejak sebelum apa namanya, sebelum debat, dan sekarang setelah debat, ada kenaikan di semua survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei. Trennya naik. Terakhir, kayak kemarin misalnya indikator kita disebut di angka 46,7. Itu naiknya sekitar 1,4 persen sebelumnya. Begitu juga yang ngerilis di CSIS dan barusan LSI Deni JA. Karena itu sejak awal ya, kita mentargetkan menang. Mau dua putaran, mau satu putaran, enggak ada masalah. Tapi kalau kita melihat tren, kita bicara soal tren ya, sangat mungkin kita bisa dorong ke satu putaran. Tapi kalau kemungkinan dua putaran, sudah siap juga ya untuk TKN? Oh tentu siap, siap. Kita kan siap menang ya. Apa namanya, satu putaran siap, dua putaran enggak ada masalah. Oke. Kalau dari tim Nas Amin nih, Mas Iqbal, ini posisi 21,7 persen. Membaca trennya dan melihat sigi dari beberapa lembaga survei, ini meresponnya gimana? Jelas, pemilih itu masih akan dilangsung kurang lebih satu bulan lagi. 19,5 hari ya. Jadi, tidak ada framing bahwa siapa yang menang. Bahwa ini hanyalah bagian dari pengukuran yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Karena kita tahu survei ini sudah menjadi industri dalam politik. Sehingga memang kami melihat bahwa survei ini hanya menjadi sebuah indikator, ukur, gambaran ya. Karena di survei terakhir, CSIS dan Indo Research Center juga menempatkan Amin di urutan kedua. Walaupun di survei lain, Amin itu urutan ketiga. Tapi kami melihat pasca debat pertama, memang suara event ini turut naik. Bahkan sudah ada yang ngasih 28 persen. Dan ini kan ada empat faktor lagi yang memperhatikan. Yang pertama swing putters, yang kedua adalah margin error, yang ketiga adalah blunder, dari pasangan nantinya yang ada blunder, dan terakhir adalah yang belum menjawab. Nah, kita yang membaca survei ini jangan mengatakan kalau hari ini kita 40 persen, lalu pastinya segitu. Karena pertanyaannya adalah berapa orang yang belum menjawab? Margin errornya berapa? Dan ini tentu saja semua pasangan masih memiliki peluang yang sama. Termasuk peluang satu putaran. Dan mungkin bisa dimiliki bukan saja pasangan 02, bisa peluang satu, bisa tiga. Tapi kalau Timnas Amin sendiri meyakini bahwa nanti akan berjalan dua putaran atau cukup satu putaran? Ya, kami ada jaslinya bahwa skenario ini persis seperti yang terjadi ketika Pilbuk DKI Jakarta. Di mana Anies ketika itu hanya urutan ketiga. Lalu akhirnya bisa masuk putaran kedua dan akhirnya memenangkan pemilih. Jadi kami menganggap bahwa skenario kami adalah Anies tidak tinggi-tinggi banget, 35 persen maksimal, 32-35. Tapi target kami adalah bagaimana bisa masuk putaran kedua. Mas Adi, Anda melihat tren dari pergerakan survei dari waktu ke waktu sudah jelas bahwa nanti Pilpres akan berjalan dua putaran menurut Anda? Dan apa indikator ya? Mas Tepal, secara prinsip kita harus memaknai survei itu adalah bagian dari partisipasi politik rakyat. Dan survei itu bukan hasil akhir dari keputusan yang secara definitif bisa diklaim sebagai bagian dari siapa kontestan yang kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang seringkali agak sedikit salah dibaca oleh publik. Seakan-akan kalau diunggul di survei dialah yang akan kemudian menjadi presiden. Kalau kalah di survei seakan-akan dia kalah dalam kompetisi. Survei sekali lagi hanya sebatas alat ukur kondisi politik terkini yang saya kira memang dinamisasi turun naiknya elektabilitas sang Capres dan pasangan Capres itu seringkali muncul secara signifikan. Nah yang kedua kalau soal bicara satu putaran ataupun dua putaran ini agak sensitif. Kalau kemudian saya bilang sangat mungkin satu putaran ini akan dituduh sebagai pihak yang pro dengan nomor dua karena memang nomor dua ini kalau kita bicara belakangan memang begitu yakin akan memenangkan pertarungan hanya satu putaran. Tapi kalau kemudian saya bicara sangat mungkin terjadi dua putaran dituduh sebagai orang yang pro dengan nomor satu dan nomor tiksa. Jadi memang agak sensitif sebenarnya. Iya sangat tricky tapi satu hal yang ingin saya katakan untuk memenangkan Pilpres satu putaran itu kan syaratnya dua. Pertama harus mendapatkan suara 50% plus sekian berapapun sekiannya itu lebih dari 50%. Yang kedua kalau kita mengajukan dengan undang pemilu harus ya memenangkan atau mendapatkan 20% dari jumlah minimal pemilik di separuh jumlah provinsi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Kalau kita punya 38 provinsi maka kurang lebih sekitar 19 ataupun 20 provinsi sang Capres yang menang 50% plus sekian ini minimal mendapatkan suara 20%. Tapi kalau sampai sekarang dalam data-data survei tidak ada yang mendapatkan 50% persatu itu faktornya karena apa itu? Ya memang ini satu pertama karena swing voter ya yang kedua adalah soal undecided voter ini kan belakangan agak sedikit tumbuh dan bertambah seiring dengan dinamika politik yang terus berkembang terutama mereka setelah melihat debat Capres dan Copres yang sudah berjalan selama dua kali ini antara undecided dan swing voter inilah kemudian yang dibaca oleh publik agak rumit sebenarnya membaca pilpres itu apakah satu putaran atau kedua putaran karena undecided ataupun swing ini yang suatu waktu akan menentukan pilihan politik swing ataupun undecided dia bisa berkelompok dan menyatukan pilihan politiknya untuk mendukung pihak nomor dua untuk menang satu putaran misalnya atau dia justru sebaliknya suaranya akan terbelah ke kubu satu dan nomor tiga untuk memasuki putaran yang kedua ini kalau kita membaca secara rata-rata itu mas yang saya tangkap oke maka kemudian gimana cara dari tiga pasang calon ini untuk mendapatkan perhatian atensi dan suara dari para undecided voters dan juga swing voters ini nanti saya akan beri giliran ke mas Iqbal dulu baru kita akan susuk ke pasangan dua dan pasangan tiga tetap bersama kami saudara di kompas otak PR besarnya adalah mendapatkan suara atensi dari undecided dan juga swing voters begitu kalau dari tim Nas Amin sendiri mas Iqbal pendekatan apa yang mungkin bakal diterapkan nanti untuk mendapatkan atensi mereka jadi memang kami diuntukkan yang mendengar tiga sesuatu tadi karena memang dari berbagai lelah gasufi bahwa kami ini selalu benar dalam konteks dan kami meyakini bahwa boleh diulang mas Iqbal kurang jelas terdengar boleh diulang ya kami meyakini bahwa pemilih itu sangat berpengaruh terhadap momen debat dan debat ini menjadi salah satu poin kunci dari mas Anis karena dalam berbagai desak program desak Anis yang kami lakukan di berbagai daerah justru debat-debat ini yang viral kemampuan dia menjawab kemampuan dia memalami permasalahan itu menjadi salah satu kunci yang kami yakin bisa mendogak suara mas Anis jadi tiga momen debat lagi menjadi salah satu poin penting bagi kami dan kami meyakini debat ini berharu bisa jadi orang-orang yang tidak memilih hari ini belum memutuskan orang atau swing puter itu adalah mereka menunggu sampai debat terakhir dan debat ini adalah salah satu momen bagaimana pasangan Amin bisa leading di dalam isu-isu kerakyatan oke kalau dikira-kira dari tim Amin sendiri apabila kemungkinan dua putaran itu akan terjadi kemungkinannya Amin bakal melawan siapa kita tidak bisa memastikan tetapi kami biar saja nanti rakyat yang akan memutuskan kami tidak bisa jumlah tidak berani juga terlalu percaya diri tetapi kami meyakini bahwa Amin ini sudah punya flag record nah dan kemenangan itu peroleh dengan cara yang hampir sama seperti saat ini selalu di nomor tijakan selalu dianggap teme tetapi pada faktanya ketika Tidak BKI Pak Mas Anies bisa menang dalam pemilih jadi sudah pernah mengalami ini kalau TKN pedenya nih kalau setelah membaca pola membaca pergerakan manuver yang ada sekarang kalaupun dua putaran terjadi kira-kira Pak Prabowo bakal lawan siapa nanti di puran ketua kedua Bang Habib ya jadi saya ingin menggambarkan bahwa dengan simulasi tiga paslon semua lembaga survei saat ini termasuk lembaga survei paslon nomor tiga mengunggulkan kami simulasi tiga paslon lalu kalau simulasi artinya kan hampir dapat dipastikan dengan tidak bermaksud kita kabur kalau lolos ke putaran kedua Insya Allah kami yang paling aman lalu hampir semua lembaga survei kemudian membuat simulasi dua paslon di putaran kedua semuanya juga setahu saya semuanya mengunggulkan kami apakah kami berhadapan dengan paslon nomor urut satu atau nomor urut tiga kalau di apa namanya di surveinya Pak Burhanuddin itu kita di angka 58 persen kalau berhadapan dengan Pak Ganjar kita di angka 58 berhadapan dengan Mas Anis tetap juga di angka 58 nah artinya mau satu putaran atau dua putaran Insya Allah kami confidence kami akan menang oke ini kami yang akan kami lakukan apa namanya saat ini ya komunikasi kami dengan grace root dengan rakyat rakyat itu kan gak bisa diklaim oleh siapapun oleh kekuatan politik apapun oleh partai apapun kami ingin berkomunikasi dengan 58 kurang 46 ya itu ada 12 persen orang yang saat ini yakin ingin memilih Pak Anis tetapi mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua begitu juga ada 12 persen orang yang saat ini memilih Pak Ganjar tetapi mencadangkan hatinya untuk memilih Pak Prabowo di putaran kedua nah karena itu kami mengetuk hati mereka ya ini kan bagian dari demokrasi kenapa gak langsung memilih Pak Prabowo di putaran pertama ya karena mereka ini tidak menganggap Pak Prabowo akan bermasalah jadi orang yang bisa menerima Pak Prabowo tetapi baru akan memilih di putaran kedua kalau begitu kenapa gak di putaran pertama saja karena toh mereka akan tetap memilih Pak Prabowo akhirnya oke kalau kemudian untuk pendekatan sorry saya kalau untuk pendekatan undecided voters atau swing voters ini akan ada pendekatan khusus gak dari TKN ya itu pendekatan bagaimana kita merasionalisasi ini jadi kan kalau kita tanpa membaca berkas survey secara objektif semua pihak tentu bilang kalau satu putaran tentu banyak positifnya ya kan tetapi ketika kita objektifisme itu kita bandingkan dengan subjektifitas masing-masing tentu kita bisa berpendapat berbeda-beda jadi kita bicara yang objektif dulu oke nah baru yang rasional dulu nah inilah yang kami sosialisasikan ke grassroots grassroots ini kan orang yang tanpa KTA bukan anggota partai bukan anggota apa namanya organisasi tertentu yang masih bisa menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya masing-masing oke oke kalau dari TPN sendiri Mas Antre gimana cara merebut hati adisai voters and swing voters ini ya jadi selain dari debat yang masih ada tiga sesi lagi ke depan kalau kita lihat dari gerakan Ganjar Mahfud saat ini yang sangat masif di tiap-tiap daerah kita lihat Mas Ganjar keliling terus di semua daerah di Jawa luar Jawa Sulawesi Sumatera oleh dengan Prof Mahfud kita melihat bahwa animo dan pilihan dari masyarakat itu memang masih sangat liquid dan kita lihat juga bahwa kemenangan atau keuntungan atau keunggulan dari kandidat kami nomor tiga ini adalah kita di setiap daerah di setiap kunjungan itu bisa memberikan contoh nyata yang sudah ada yang sudah dikerjakan oleh Ganjar Mahfud oke kita yakin bahwa swing voters dan juga pemilih yang mayoritas adalah Gen Z dan millennials ini ingin melihat calon pemimpin yang memberikan bukti oke dan juga bisa mempunyai program real dan itu yang kita sudah sampaikan di debat terakhir Prof Mahfud menyampaikan secara rinci 21 program yang akan disampaikan kami yakin bahwa itu akan menarik dari calon pemilih yang mayoritas adalah pemilih Gen Z dan millennials yang sangat rasional ditambah lagi dari partai yang terus bekerja juga jadi ada dua approach ini dari kandidat dan juga dari partai yang bergerak bersama kalau kemungkinan dua putaran itu terjadi PD-nya dari TPN sendiri Mas Ganjar bakal melawan siapa nih kira-kira ya kalau dari survei yang ada sekarang kelihatannya memang dengan Pak Prabowo tapi kita masih juga melihat bahwa namanya survei ini kan juga swing voters masih tinggi undecided juga masih tinggi dan saya mereserve dari TPN sendiri bahwa kita siap berhadapan dengan siapa saja tapi kita keyakinan bahwa Ganjar Mahfud akan masuk ke dalam dua putaran itu masih tinggi sampai saat ini Mas Adi membaca pergerakan yang ada sekarang dinamika yang ada sekarang apakah sudah terbaca kira-kira putaran kedua akan siapa lawan siapa atau semuanya masih punya peluang dari tiga pasangan calon ini kalau bicara tentang dua putaran yang kalau kita melihat beberapa indikasi survei yang dirilis secara terbuka ya memang bisa dipastikan Pak Prabu dan Gibran itu lolos yang kedua itu yang memang menarik adalah nomor tiga dan nomor satu ini kan selisih antara paslon ini kan semakin tipis kalau dulu kan sangat jauh itu artinya antara Pak Ganjar dan Pak Anies ini sangat mungkin akan lolos di putaran kedua oleh karena itu PR terbesar dari 0-2 itu sebenarnya adalah untuk menang satu putaran kalau hanya berpikir misalnya unggul dari yang lain ya tentu sudah sangat unggul kalau kita membaca angka-angka statistik PR terbesarnya bagaimana menuntaskan keunggulan ini menjadi satu putaran yang menurut saya syaratnya dua itu nah PR untuk nomor satu dan nomor urut tiga adalah bagaimana memantapkan langkah di putaran kedua andai tak ada yang memenangkan satu putaran apa kuncinya cerhana konsolidasi di udara dan konsolidasi di darat ini yang kemudian menjadi kunci sebenarnya disisakan banyak kurang lebih sekitar satu setengah bulan ke depan apa salah satu konsolidasi di udara ya tentu di media sosial itu tidak bisa dinafikan karena memang pemilih kita saat ini terutama kelompok-kelompok pemilih muda itu adalah mereka yang terkonfirmasi menjadikan pilihan dan preferensi politiknya adalah melalui dunia maya itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah termasuk misalnya debat kandidat cowok pres dan cowok pres itu jangan pernah disebelekan 2019 yang lalu ada sekitar 55% masyarakat yang setelah nonton debat itu masih memungkinkan pilihan politiknya itu bisa berubah ini yang saya kira bahwa ke depan adalah tarung yang sesungguhnya apakah gerakan darat itu terkonsolidasi dan terukur untuk memenangkan dan meningkatkan elektabilitas sambil lalu tentu saja bagaimana membangun narasi-narasi dan diskursus yang menyakinkan para pemilih itu yang pastinya akan dipertarungkan oleh ketiga calon ini 40 harian lagi masih ada waktu untuk ketiga pasangan calon untuk memperbutkan hati para pemilih untuk Pilpres 2024 nanti Mas Iqbal terima kasih Bang Habib terima kasih Mas Andri terima kasih Mas Adi juga terima kasih semuanya sudah bergabung bersama KB selamat sore semuanya